Intro Kita masih bersama Bersama Ustadz Haji Ahmad Nawawi Abdurrab Pemimpin Pondok Pesantren At-Taubah Tapas Amuntai Ya terkait dengan penjelasan pian Ustadz tadi Jadi seseorang itu harus ikhlas ya untuk berkorban tadi Kadang ada orang yang memang sudah terbiasa berkorban tiap tahun Karena ada kenaikan harga dan PMK ini Nah ini tergantung dari niatnya aja Ustadz ya kira-kira Ini yang harus dikuatkan nih niatnya Terus kalau dia nggak berkorban gimana? Karena ini kan sunnah yang dianjurkan ya sama Rasulullah gitu Nah ini kalau dia nggak melaksanakan apakah ada Di hati itu gimana gitu Jadi nggak bisa melaksanakan orang kan Apakah ada hukumnya atau apa gitu Ada hukumannya Jadi Allah mungkin dapat hukuman karena Tidak bisa tidak melaksanakan gitu Karena cuma naik sedikit aja gitu Nah itu gimana Ustadz? Yang saya kutip dari Bu Yahya Nah ini baru juga harus sampaikan Ini pas dengan pertanyaan ini Bahwa Berkorban atau penyelenggungan korban itu hukumnya Sunnah mu'akat Dengan beberapa syarat dan hukumnya Jadi kita ikuti syarat hukumnya Yang terpenting kali adalah bahwa Penyelenggungan korban kan harus ada hewan korbannya Nah tadi kan kita bahas bahwa Hewan korbannya harus sehat Tidak cacat Kemudian lagi terjangkau Kan terjangkau Kalau dulunya harga sekian bisa kita beli Misal bahannya tahun ini Kita tidak bisa membeli karena harganya mungkin Nah Yang pertama harus antisipasi dulu Apakah Kalau masih bisa kita Membelinya dengan cara bersama-sama Misal ya Misal masih bisa kita tanggulangi Masih bisa kita lakukan Kalau ditanggulangi pun Umpamanya tidak Tidak bisa Karena Ya tadi faktor harga Atau mungkin faktor yang lain Maka jangan dipaksakan Jangan dipaksakan Daripada misal ya Sampai tahu-tahu-tahu Umpamanya Nah itu jangan Jadi Agama kita ini Agama yang mudah Bukan dimudah-mudahkan Ya Agama yang lurus Dan itu harus Kita bumikan Nah jadi Kepada pribadi kita Atau siapapun Umat Islam Yang mungkin Hampir setiap tahun Misal Dia Selalu melaksanakan Penyemuan korban Ya Apakah Sendiri atau berkelompok Tahun ini misalnya Karena kondisi Ini Ya Antara kondisi ekonomi Termasuk juga Kelangkaan Hewan korban itu sendiri Karena Karena PMK ini Maka jangan dipaksakan Makanya dipaksakan Menurut Apa namanya Buya Yahya Atau beliau Jangan dipaksakan Jangan dipaksakan Laksanakan Sederhana mungkin Sederhana mungkin Sampai-sampai Besalamatan biasa pun Ada apa-apa Ya Besalamatan biasa aja Karena Ada kau menyeluruh hewan korban kan Ada apa-apa Kan usah kita Menyeluruh hewan korban Besalamatan biasa Sebagai tanda suku Atau Atau juga Karena kita Berselamatan Kadakawa Karena Bebagai faktor Ya ada apa-apa juga Nah jadi Itu yang harus kita Pahami Bersama-sama Ya Cuma Yang Kalau kita Memang Punya Pendapatan Yang cukup Artinya Bisa lah Kita tanggulangi Sungguh sangat Baik kita berkelompokan Kan ini setahun sekali Setahun sekali Kadakawa Seorangan ya Patungan dengan Kawan-kawan Jadi itu Saya kira Hal-hal yang Perlu kita Pahami Bersama Agar Pelaksanaan Hewan korban ini Berjalan dengan Baik dan lancar Dan Ujuh-ujuh Terlaksana dengan Ikhlas Dan sesuai dengan Kondisi keadaan kita Dan jangan Dipaksakan Dan kita Syukuri Atas nikmat Ya Allah Berikan Dan kita juga Apa namanya Perhatikan Sekaligus kita Sama-sama lah Berdoa kepada Allah Mudah-mudahan PMK ini cepat Berlalu Dan hewan-hewan Dia juga sehat Beriringan dengan itu Saya kira Bagus juga kita Berdoa Mudah-mudahan Kupit ini Selajur Hilang lah Nah ini kan Mudah-mudahan Selajur hilang Jadi Berbagai macam Ujian ini Mudah-mudahan Bisa kita lewati Baik individu Keluarga masyarakat Mempemerintah kita Kita harus mendukung Program pemerintah Dan kita juga Mendoakan Pemerintah kita Agar Mereka juga Konsisten Dalam masyarakat Dan kita sebagai masyarakat Bila hal itu Yang baik Saya kira Perlu kita Dukung dengan sebaik-baik Termasuk Pelaksanaan Penyemiluan korban Dan pelaksanaan Itu ada Saya kira demikian Ya Ustad Apa Kita Sobat Bipos Sudah Panjang lebar Mendengarkan penjelasan Dari Ustad Haji Nawawi Bahwa Ibadah Korban ini Tidak harus dipaksakan Tapi datang dari Keikhlasan Tapi juga Kalau kita ikhlas Dan dapat melaksanakan Dengan kondisi Yang sekarang itu sangat Baik Kemudian terkait dengan PMK sendiri Juga sudah dijelaskan Bahwa Yang bergejala ringan itu PMK yang bergejala ringan Masih bisa kita Apa Jadikan hewan korban Namun dengan Rekomendasi dari Tenaga ahli Dari Dokter hewan Atau dari Dinas Pertanakan Mengakhiri Sesi perbincangan kita Hari ini Mungkin Dari Ustad Bisa Bisa menutup Acara ini Dengan Kesimpulan Yang bisa Menjadi Catatan untuk Pemirsa Banjarmasin Pohsar ini Baik terima kasih Yang pertama adalah Bahwa Mari kita laksanakan Pelaksanaan Hidup Adaha Ini dengan Dengan Gembira Dan rasa syukur Yang tak terhingga Di tengah Problem Pandemi COVID-19 Dan juga Yang ini Muncul PMK Khususnya Hubungan dengan Hewan korban Jadi kita Optimis Dan kita Selalu Melaksanakan Giat Melaksanakan Kegiatan Keagamaan Dan ini Bagian Cara kita Mendekatkan diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini Ujian yang harus Kita jalani Dan ujiannya Harus kita Hadapi dengan Sabar Dengan Eflas Dan harus Bersama-sama Harus Kolektif Kalau kita Kerjasama Dari berbagai Pihak Dari berbagai Keahlian Dari Purpustuhan Kita masing-masing Insya Allah Kita akan Keluar dari Parmasan Yang kedua adalah Mari kita Jadikan UU korban Itu dalam Arti luas Dalam arti luas Yakni Mari kita Memunculkan Karakter Sifat-sifat Yang baik Mari kita Tinggalkan Sifat-sifat Kebinatangan Sifat-sifat Yang tercelah Sehingga Melahirkan Jiwa-jiwa Ikhlas Karena Ibadah Yang niatnya Ikhlas Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Ini akan Membias Kepada Perbuatan Karakter-karakter Sifat-sifat Yang lain Dan akan Memberikan Kebiasaan Bagi yang bersangkutan Dan menjadi teladan Bagi orang lain Yang ketiga adalah Bahwa Mari kita Satukan Persepsi Saling dukung Mendukung Dalam hal Kebaikan Dan dakwah Pertama Yang kita akan Berhadapan dengan Pelaksanaan Khair adu'adaha Khususnya Menyirifat korban ini Mari kita Saling dukung Mendukung Saling Maka dengan Demikian Insyaallah Dengan jiwa Penyelenggan Jiwaan korban ini Dengan pelaksana Idu'adaha Dengan segala Ibadah-ibadah Yang melekat Atau Kegiatan-giatan Keagaman yang lain Insyaallah Akan Menanggungkan Jiwa Jiwa Takar kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga kita Keluar dari COVID-19 Kemudian PMK ini Juga akan Hilang Akan berlalu Dan termasuk juga Penyakit-penyakit Masyarakat Yang Mungkin ada Di sekitar Atau dimana saja Dengan izin Allah Akan Keluar Akan hilang Akan terhindar Dari Segala Bala dan bencana Saya kira itu Dan Terima kasih Kepada Pak Muslimin Pak Muslimat Pak Al-Misah Yang telah Memberikan kesempatan Kepada kami Dan Tidak ada tujuan Kami ingin Menyumbangkan Pemikiran Dan kalau ada Salah dan hilang Itu memang Pada Irfan Dan kelemahan Serta Sangat sedikitnya Ilmu yang Kami miliki Dan Tentu banyak Ulama-ulama Para sesepuh kita Para tuan guru kita Yang lebih Menguasai Lebih paham Tentang masalah Yang barusan kita Bahas ini Jadi Kami juga Memohon kritik Dan saran Kali-kali Permohon maaf Jika Ada salah dan hilang Itu semata-mata Karena Kod Irfan Yang kami miliki Dan jika ada kebaikan Itu Semata-mata Datang dari Allah Subhanallah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa